Indul Fitri masih lebih dari 20 hari lagi namun peredaran uang yang akan semakin meningkat masyarakat pun dihimbau untuk waspada dengan peredaran uang palsu yang semakin marak terjadi. Dan baru-baru ini pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap seorang Oknum TNI karena mengedarkan uang palsu senilai 300 juta rupiah. Uang Tingginya kebutuhan masyarakat akan alat transaksi ini seringkali membuat banyak orang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkannya. Salah satunya dengan mengedarkan uang palsu. Baru-baru ini Badan Reserse Kriminal Polri menangkap seorang Oknum TNI berpangkat kolonel AL karena mengedarkan uang palsu senilai 300 juta rupiah. Oknum TNI ini ditangkap bersama dua warga sipil di tempat parkir Rumah Sakit Uki Cawang, Jakarta Timur selasa lalu. Sungguh ironis, anggota TNI yang seharusnya bertugas mengamankan negara justru terlibat peredaran uang palsu yang jelas-jelas merugikan negara. Kolonel AL diketahui sehari-harinya bertugas di Kementerian Pertahanan. Kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Oknum TNI ini kini masih dalam penyelidikan, termasuk menyelidiki asal uang tersebut. Peredaran uang palsu bukan baru kali ini terjadi di Indonesia. Bahkan menjelang hari raya lebaran, peredaran uang palsu semakin marak terjadi. Di Kota Medan, petugas kepolisian sektor Patumbak membekuk seorang tersangkap membuat dan pengedar uang palsu. Saat ditangkap di rumahnya, petugas menemukan 700 lembar uang palsu pecahan 50 ribu beserta alat cetaknya. Pelaku yang juga merupakan pengusaha warung internet ini mengaku baru sekali membuat uang palsu karena permintaan temannya. Sebanyak 5 juta uang palsu akan dijual dengan harga 1 juta rupiah. Bahkan, sebanyak 10 juta uang palsu pecahan 50 ribu rupiah sudah beredar di masyarakat. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 244 Subsidiar 245 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Imbauan antisipasi peredaran uang palsu sebenarnya sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui perbedaan uang palsu dan uang asli dengan tiga langkah sederhana, yakni dengan 3D. Yang pertama dilihat, uang asli berwarna terang, sementara uang palsu umumnya berwarna burang. Selain itu, jika diperhatikan, di uang asli akan terlihat ada benang pengaman yang ditanam di dalam uang. Yang kedua dengan cara diraba. Uang kertas asli, apabila diraba pada bagian angka, huruf dan gambar pahlawan akan terasa kasar, sementara uang palsu jika diraba akan licin. Dan yang terakhir dengan diterawang. Uang asli, jika diterawang pada sebelah kanan terdapat gambar pahlawan. Kemudian di bawah nilai nominal juga terdapat lingkaran bertuliskan Bank Indonesia. Jadi, sempatkan waktu Anda untuk mempraktekkan tiga langkah ini agar terhindar dari uang palsu. Selain itu, penyikapi tingginya peredaran uang menjelang lebaran. Ada baiknya masyarakat menghindari menukarkan uang di tempat yang tidak terpercaya. Usahakan menekar uang langsung kepada bank atau di mobil keliling yang disediakan oleh Bank Indonesia. Peliputan MNC Media memberitakan.